Halo teman-teman, mau tahu enggak bagaimana caranya membuat gambar kita bisa bergerak seperti ini? Seru kan? Nah, mau tahu bagaimana caranya? Ayo kita perhatikan Oke, saat ini saya coba gambar karakter stikmennya Nanti sebentar kita lihat jadinya seperti apa Saya gambar pakai Microsoft Word saja Yang sederhana Kita gunakan Draw Oke, pakai pena hitam Oke, saya mulai menggambar ya Oke, setelah gambar selesai Ya, kira-kira seperti ini Saya coba ambil fotonya Ya, sudah jadi Dadah, inilah gambar stikmen saya Oke, sekarang kita buat animasinya Oke, saat ini kita akan buka aplikasinya Animated Drawing Kita buka browser Saya menggunakan Chrome Ketikan saja animated drawing Ya, sudah ada Ketika kita cari, kita akan dapatkan animated drawing Ya, seperti ini tampilannya Lalu kita mulai Klik get started Oke, nah disini teman-teman bisa lihat ada berbagai contoh gambar yang sudah dibuat orang Nah, sekarang kita akan coba upload gambar yang tadi kita sudah buat Kita klik di upload foto Oke, kita cari gambarnya Ini yang tadi kita buat Ya, seperti itu Lalu kita klik saja next disini Akan di scan Gambar kita Oke, lalu kita klik saja Okay Dan kita klik next Kita klik next saja Kalau kita mau reset lagi Dan yang lain sebagai Atau kita mau atur lagi Saya tidak mau atur Tinggal langsung saja Kita klik next Ya, oke Ini dia punya Points yang kita akan adjust Kalau teman-teman ingin adjust Tinggal klik saja di point disini Tapi saya tidak mau adjust Mau belok kiri, belok kanan, atau bagaimana Oke, nanti tinggal diatur saja Oke Atau ini bisa belok seperti ini Dan lewainnya Terus bisa kelihatan lari Oke Tapi saya tidak mau adjust Saya biarkan seperti ini Lalu kita klik next Dan kita lihat hasilnya Ya, itulah gambar yang kita sudah buat Dan dia sudah bergerak Ada banyak gerakan-gerakan yang kita bisa gunakan Ada dance, funny Oke, kita coba klik dance disini Kita lihat gambar kita mau dance seperti apa Oke, ya Itu gambar kita yang kita gunakan untuk dance Dan kalau sudah kita klik share saja Nah, demikianlah caranya kita membuat gambar kita bisa bergerak Dengan menggunakan salah satu website artificial intelligence Atau kecerdasan kebuatan Semoga bisa berguna untuk teman-teman Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa untuk klik like, subscribe Dan ketikkan komentar Anda di kolom komentar Agar channel ini bisa berkembang Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih